Intro Halo, balik lagi di game 7 Deadly Scene Grandpost Sekali ini bakal mainin Demonic Beast Battle, Nidhogg, Floor 1 dan Floor 2 Untuk timnya yang berbeda dari sebelumnya ya Jadi disini sudah ada 3 tim yang gue upload Cuman yang tim ketiga ini agak berbeda sedikit ya Ada tim, maksudnya ada karakter si Freya ya Kemarin udah gue liat banyak banget yang komen Demonic Beast Battle Freya kapan bang, eh maksudnya Nidhogg pake Freya kapan gitu Nah, gue nunggu Holy Relic ya, nunggu Holy Relic Karena gue bisanya itu Floor 1, Floor 2 dong Itu juga Floor 2 kalo hoki-hokian ya Beneran, susah banget ya, gue butuh waktu yang lama Untuk si Freya gue udah Holy Relic ya Untuk kemarin udah gue jelasin juga masalah tentang dia sama Clan Dewi ya Untuk di video sebelumnya dan penjelasan artifaknya Disini seperti biasa, artifaknya gue pake Skull dan hati aja Karena Start target attacknya itu jadi tinggi banget ya si Freya Kalian bisa liat kemarin jadi 40 ribu ya Karena Plus pasif Holy Relicnya 30% Start target attack Plus 15% Udah GG parah ya Mile-nya juga pun Damagenya lumayan bagus Oke, disini gue pengen spill equipmentnya Si Mile ini attack CDM Si Eli HP Def Gue ini attack CDM juga si Freya Dan si Elate Full Def Kalo bisa kalian Si Nidhoggnya itu wajib Ngetown ya Ngetown si Bukan ngetown ya, maksudnya ibarat Ngelock si Elate ya Kalo bisa kalian darahnya itu paling rendah ya Dibanding yang lain kalo bisa ya Jangan lupa Untuk asosiasinya Red Tarmiel Oke, langsung aja disini gue pengen daftarin Nah, ini dia Nanti gue bakalan showcase floor 1 dan floor 2 Tapi seperti biasa Hasil record-an ya Kalo misalnya gue gak record Gue udah berapa kali attack ya Ada kali-nya 3-4 kali attack ini Misalnya Bang, kok lu floor 3 enggak? Floor 3 terlalu susah ya Jadi disini gue floor 1 dan floor 2 dulu aja Sebenernya tim seperti ini Kuat sampai floor 3 ya Cuman karakter gue aja ya Power level-nya masih rendah Dan CC box-nya pun masih di bawah 10 juta Malah gue di bawah 9 juta Oke, langsung aja Tidak perlu lama-lama Langsung gue disini Showcase floor 1 dan floor 2 Nidhawk Next Oke, ini dia untuk Nidhawk floor 1 Dan ini gue ngetek record-nya 1 kali ya Enggak gagal ya untungnya Dan RNG-nya pun lumayan bagus Oke, yang seperti kalian tau Untuk Holy Relic-nya si Freya ini Skill single target-nya itu Jadi hapus stance ya Bisa hapus stance Yang kalo misalnya cuman 1 target doang Eh, bukan single target ya 1 stance doang Tidak, tadi kalian bisa liat Artifak-nya gue pake Stat terkait attack ya Atau skull dan hati Nah, kalian bisa liat ya Disini untuk statnya itu ya Gue tunjukin Plus 15% semua Ya, kemarin gue jelasin Untuk tentang Kenapa si Freya bisa nambah Dan yang lain juga bisa nambah ya Kalian bisa liat di video gue sebelumnya Oke, langsung aja disini Kalo bisa kalian harus kejar Ultimate-nya si Ellie ya Tapi gapapa Seperti ini pun juga Boleh Ambil nambah statnya si Freya ya Kalo Holy Relic-nya Skill area pun tuh bisa Karena target-nya cuman 1 Keterangannya ya Bukan single target Ya, range-nya lumayan bagus disini Nah, kalo bisa kalian Jangan pake kartunya LAT di Pertama ya Untuk hapus buff-nya Kalo bisa nunggu di turn kedua Nah, kalian bisa liat ya Karena Ngasih the buff-nya lumayan banget Dan itu yang single target-nya yang musuh Yang si Nidhok itu Apa, weak point ya Jadi sakit banget Santai dulu Sambil Jangan lupa ya Target kita itu Wajib pake ultimate-nya LAT Nah, ini ya Kalo LMS Elite ya Tuh bang kok gak ada damage-nya Ya, karena dia Skill-nya itu weak point ya Untuk si musuhnya ini Si Nidhok Gak ada debuff sama sekali ya Kalo ada debuff Dia baru Damagenya lumayan besar Bukan main ya Damagenya besar sekali Makanya harus buru-buru Hapus debuff ya Oke Sip Ini gue salah ya Seharusnya LAT-nya itu Sudah Sudah ada ulti ya Ada ulti Biar bisa Di fase 2-nya Enak gitu ya Tapi gak apa-apa lah Gak masalah Karena disini gue Ngumpulin juga Kartunya si LAT ya Rank 3 Jangan lupa Di floor 1 itu Wajib kumpulin Rank 3 ya Nah, ini yang Yang gue bilang ya Ini ada Kalian bisa liat ya Disini ada Abu-abu ya Maksudnya Buff abu-abu Di musuh Ini bertanda Starter kayak Death ya Kalo gak salah Itu bisa dihapus Dengan kartu Yang bisa Hapus stance Nah Kartunya Freya ini kan Gak ada hapus stance Cuman float doang Ini karena Ada holy relic-nya ya Jadi bisa hapus stance Semakin Itu Buff abu-abunya Si Nithok Kehapus Itu semakin Sakit serangan kita ya Jadi Wajib dihapus Nah, itu 1 Berkurang 2 berkurang Nah, ini damage-nya Lumayan sakit Jangan lupa Sisain 1 dulu aja ya Jangan buru-buru Sampai 3-3-nya Dihapus ya Gue saranin Jangan Karena pas 3-3-nya Kehapus Itu ada pasif Starter kait Attack Nambah ya Si Nithok-nya Kalo gak salah Jadi sabar aja Oke Ini udah Ulti-nya si LAT Oh, sorry ya Tadi gue Apa Ulti LAT Karena sudah ada Ultimate-nya si Ellie ya Nambah 2 poin Gue lupa Jadi harus inget ya Setiap Elizabeth Ultimate Itu nambah 2 poin Ultimate Moff Gov Nah, ini gue simpen tuh Sambil cari RNG yang bagus ya Rank 3 Kalo kalian gak ada Rank 3 Susah banget Di fase 3 Oke Ini malah dapet Darah yang rank 3 ya Widi Mantep Coy Kartunya Mantep banget ya Dapet Si Freya Full Iya Ini padahal Gak ada Debuff sama sekali ya Itu udah sakit banget Karena ya Maklum ya 2 per 6 LAT biru Gue Kalo yang merah Baru 6 per 6 Oke Ini gak gue hapus ya Yang terakhir Misalnya Bang Itu bisa Jadi 3 lagi Gak buff Abu-Abu Di sini Bisa ya Kalo misalnya Dia stance Kalo dia udah stance Itu buff Abu-Abu Jadi 3 lagi Sip Kartunya LAT udah ada Yang dapet rank 3 Coy Nah Di sini langsung aja ya Berkurangnya 40% Kalo gak salah ya Eh Berapa sih 40% 40% Ya di sini Gue tahan dulu aja Takutnya damagenya Kelebihan si Freya nya Jadi gue tahan dulu Di sini Oh iya 25% 25% Untuk kartu Rank 3 Rank 2 10 ya Rank 2 10 Sip Santai dulu Gak apa-apa kok Yang penting Kalian Ini gak ada Gak ada hapus Buff nya sih Jadi santai Oke Langsung aja Di sini Nah ini lumayan ya Berkurang udah 50% Lebih Gak apa-apa Gak apa-apa 100% itu Stutter Kait attack nya Nambah parah ya Alias ada Buff nya Buff Stutter Kait attack Itu parah banget sih Langsung aja Langsung aja di sini Gue dapet rank 3 nya Nah ini ulti Kalau ulti 20% Eh ulti 10% Juga 10 atau 15 Tadi bangun Hitung Sip Ini 35 35 Nah ini bisa ya Langsung Ini bisa langsung Yang 125 Itu 10 10 Pas Jadi 45 Pas ya Sama ulti nya Ellie Jangan lupa simpen Ultimatenya si Elizabeth ya Buat Heel Di floor 2 Wajib penuh darahnya Kalau enggak Bakalan mati Nah Tuh ya Tinggal 10 Udah ini Gak bakalan mati ya Kalau dia belum 0% Itunya Pasifnya Nah Udah Darab full Ini juga udah Kelar Floor 1 Gampang Cepat ya Pakai tim seperti ini Pakai si Kalau Freya Guet sama si Clan Dewi Enak banget Sama Artifact Minfog Oke lanjut Langsung ke Floor 2 Oke ini dia Untuk Floor 2 Needhog Ini gue bisa kok Gak kayak yang video sebelumnya Gue Bisanya Di fase 3 nya Gagal gitu ya Walaupun dikit lagi Kalau ini udah pasti bisa Ini bisa Ini berapa kali TG3 atau 4 kali Baru bisa ini gue Susah banget cari range yang bagus ya Oke langsung aja disini Untuk fase 1 nya Lawan bunga Ini tidak ada skill single target Ini area semua Dan yang pertama Gue saranin kalian Dan kejar ultimate nya si Elisabeth ya Wajib langsung ultimate Jadi next turn ya Nah ini jadi Buangnya kartu Freya Satu aja Lumayan buat nambah Start dasar Nah ini kan sudah ada Ultimate nya si Elisabeth ya Kan nambah 2 poin Untuk Eli Nah ini langsung Kejar Kejar ultimate nya Si Si Elate Misalnya Kumpulin 4 kartu Rank 3 Enggak Enggak perlu Disini kumpulinnya RNG yang bagus Kalau bisa yang Full Yang sakit ya Single target Kayak Nyle sama si Freya Oke Harus 2 poin aja Sisa Harus ada 3 poin ya Kalau misalnya kalian mau ulti Karena nambah 2 poin Ultimate move Gue waktu ya Nah Elate nya langsung ulti Karena disini kita Kalau misalnya Tanpa Elate Tanpa Ultimate nya si Elate Kita gak bakal bisa Nahan Si ini Si Boss Nih Tenang aja Ini tidak ada Hapus buff ya Atau hapus stance Gakaya di floor 1 Oke Langsung Gas aja Ini aja Udah Karena 2 per 6 kali ya Karena 2 per 6 Jadinya Aduh Tetap sakit Gitu Nah Untuk di fase 1 ini Jangan lupa Kalian gak bisa langsung Bunuh Walaupun Sudah habis Kalian harus Hapus buff ya Dan jangan lupa Kalian hapus buff nya Jangan di awal ya Jangan di awal Itu dia bakalan Nanti starter kite Deve nya Menambahnya Banyak banget Dan itu Buff nya Abu-Abu ya Jadi jangan sekali-sekali Kalian pakai skill nya Elizabeth yang rank 1 Yang hapus buff Yang kamehameha ya Itu harus Diterakhir ya Pakai Elizabeth Terus diterakhir Makanya gue santai dulu ya Kalau bisa liat tuh Gak mati ya Tidak mati Sama sekali Jadi cukup Empat turn ya Kalau gak salah Empat turn apa Tiga turn Oh ya Empat turn ya Nah di next turn Dia bakalan Tahun ya Kalau gak salah Gak tau disini Ya langsung aja nih ya Harus hapus buff Diterakhir-terakhir Itu kan ada buff Warna biru ya Itu wajib dihapus Kalau dadarnya Tinggal sedikit Kalau misalnya Kalian masih banyak Jangan Sekali-sekali dihapus Nah dihapusnya Kalau bisa kalian Rank 2 ya Kalau rank 1 Kalian misalnya Tuh ya Starter kite Diff nya banyak Nah ini Karena diudahin Pakai ultimate Kalau mau langsung mati Harus pake rank 2 Oke disini Gue langsung ulti aja Ulti Elizabeth Nah yang Seperti biasa Gue saranin Jangan langsung Hapus Buff Buff abu-abunya Si Nidhawk ya 2 aja cukup Disisain 1 Oke Dan yang Paling gue benci Di Pasek 2 ini Di floor 2 Pasek 2 ini Kita hapus 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 Itunya Hapus buff Abu-abunya Langsung ada Keterangan Non aktifkan Recovery Itu Buffnya Modelnya Abu-abu Jadi tidak bisa Dihapus Kalian bisa liat Blokir starter Kait recovery Jadi kita gak bisa Bener-bener Recovery Rite Pas selesai turn Ini 2 turn Makanya Kalau misalnya Mau pake Ultimate nya Si Ellie Atau mau nabah darah Atau skill Ellie yang nabah darah Itu sebelum Kita hapus Buff Buff abu-abunya Ini gak bakalan Bisa Pakai Darah Nambah darah Nggak bisa Kita nunggu 2 turn Dan itu Setiap 2 turn Itu dia bakalan Stance Jadi kita wajib Hapus Stance Ini gue gak bakalan Hapus Kalau gak salah Oke Nyantai dulu Karena kalau gue Hapus Buff abu-abunya Itu bakalan Ada stat Terkait Attack Yang dinambah Lumayan besar Kalau gak salah Tenang Di Pas kedua ini Tidak ada Hapus Buff Nah Ini Kalian bisa Lihat Nanti abis ini Stance Sakit Sakit banget Kalau gak ada Asosiasinya Retarm Udah mati Dari kapan Mata Nah Ini dia Pakai Simpen Kalau bisa Satu biji Kartunya Si Freya Takutnya Nah Kalau bisa Lihat Gue lupa Ini kalau Misalnya Dia sudah Stance Dan sudah Ada Buff Abu-abunya 3 lagi Itu Start Recovery Biasanya Sudah habis Sudah 2 turn Sudah habis Jadi kalian Baru bisa Isi Darah Maupun Untuk pakai Ultimate Elisabeth Ataupun Skillnya Jangan lupa Pakai Skill Single Target Si Freya Biar bisa Hapus Stance Si Nidhok Kayaknya Itu Karena Dari 2 lagi Ya Eh Udah jadi 3 lagi Jadi hapusnya Cuma Satu Oke Ini kalau Bisa Jangan Mati Dulu Oh Mati Ini kecepetan Cuma 3 turn Doang Selesai Tapi Gue Sebelumnya 2 turn Dan Itu Salah Ini harus Seperti Ini Kumpulin Kartu Full Damage Ya Kayak Misalnya Single Target Mael Dan Single Target Freya Itu Wajib Ada Di Pase 3 Di Floor 2 Pase 3 Ini untuk Gimicnya Untuk Ngurangin Darah Sebenernya Sudah Sudah Di Video Yang Mael Itu Kalau Mau Berkurang Yang 100% Pasifnya Itu Wajib Kalian Hit Dia Di Bawah 50% Jangan Sampai Darah Di Atas 50% Kalau Darah Darah Di Atas 50% Itu Starter Kite Attack Nambah Lagi Wah Parah Itu Sudah Pasti Kalian Bakalan Tewas Nah Kalau Bisa Gue Saranin Kalian Di Pasal 3 Ini Sudah Ada Ultimate Elizabeth Sabet Kayak Gue Ini Jadi Disimpannya Buat Di Turn Kedua Dan Keadanya Sudah Darah Lumayan Penuh Padahal Masih Ada Blokir Start Non Aktifkan Recovery Di Bekas Pase 2 Tadi Ini Karena Buat Di Turn Kedua Langsung Gas Jadi Untuk Di Turn Pertama Di Pase 3 Ini Wajib Pakai Kartu Full Damage Harus Di Bawah 50% Oke Sip Nah Itu ya Di Bawah 50% Kalau misalnya Kalian Bang Gue Gak Tahu 50% Gimana Darah Itu ya Kalian Misalnya Lihat Disini Bar Satu Bar Yang Merah Ini Sebesar 10% Jadi Total Itu Ada 10 Jadi 100% Nah Ini Yang Gue Gondok Di Pas 3 Dia Skill Single Target Hapus Buff Jadi Otomatis LHT Bakalan Mati Kalau Kalian Isi Darah Full Makanya Yang Tadi Gue Bilang Simpan Ultimate Elisabeth Terima Oke Gue Masih Bingung Ini Gue Bingungan Karena Gue Pengen Ngejar Ultimate Si LHT Juga Gitu Ya Langsung Aja Disini Gue Pakai Skill Single Target Si Mayel Yang Rank 2 Karena Nanti Ada Kalau Ngesalah Pas Skill Area Itu Nurunin Rank Skill Jadi Yang Rank 2 Jadi Rank 1 Rank 3 Jadi Rank 2 Nurun 1 Skill Ya Kalau Misalnya Tuh Gak Bisa Mati Kecuali Kalau Sudah 0% Nah Ini Berkurangnya Itu 3 Kali 3 Kali Udah Pasti 0% Kalau Misalnya Kalian Di bawah 50% Terus Per turn Tapi Walaupun Kalian Sudah Ngikutin Prater Ini Dia Ada Buff Star Terkait Dev Atau Misalnya Yang Biru Yang Biru Itu Menambahkan Dev Jadi Agak Tebel Itu Bisa Dihapus Dengan Skill Elisabeth Jangan Lupa Nah Ini Gue Mau Ngejar Ultimate Elis Sebenernya Buat Di Floor 3 Tapi Karena Gue Nggak Sampai Floor 2 Aja Gue Udah Pasti Nggak Kuat Di Floor 3 Oke Jadi Gue Nggak Mau Maksa Banget Gitu Ya Ini Gue Bingung Masih Bingung Nah Gini Aja Nih Kalau Misalnya Kalian Nggak Hapus Buff Contohnya Ini Gue Nggak Hapus Buff Damagenya Nggak Terlalu Kerasa Nih Mile Tuh Tidak Terlalu Kerasa Jadi Wajib Dihapus Nah Ini Contoh Tuh Hapus Hapus Warna Birunya Pokoknya Kalau Warna Biru Bisa Dihapus Kalau Nggak Bawa Bunga Tidak 3 Kali Udah Pasti 0% Untuk Unit Nih Halk Jadi Kita Bisa Bunuh Di Turun Ke 4 Turun Ke 4 Udah Bisa Dibunuh Kalau Misalnya Kalian Bisa Bunuh Udah Nggak Tahu Juga Nah Ini Kalian Bisa Lihat Ini Gue Bisa Isi Darah Karena Gue Takutnya Karena Gue Lagi Konten Karena Gue Takutnya Nanti Nggak Mati Jadi Disini Gue Full Damage Biar Mati Karena Darah Berapa 45% 45% Oke Nah Ini Gue Full Freya Padahal Mati Jadi Sebenernya Ini Bisa Gue Darah Full Karena Ultimate Elisabeth Gue Sudah Ada Duh Madi Masih Sisa Satu Skill lagi Aturan Gue Bisa Elisabeth Biar Darah Nya Full Biar Keren Oke Kelar Lumayan Gampang Kalau Udah Freya HR Tapi Tetep Aja Menurut Gue Nithok Ini Susah Banget Dan Hadianya Pun Gue Lumayan Hoki Hadian Reward Dapat 4 Dan Hadian Dari Bonus Ininya Nithok Nithok Dapat 3 Jadi Lumayan Nithok Ini Sangat Susah Sekali Walaupun Akun Gue Udah Lumayan 8 Jajib 8 Juta Tetep Di Floor 3 Itu Gue Udah Nyobain Itu Agak Susah Gue Cuman Sampai Di Pase 2 Doang Itu Sudah Susah Sekali Jadi Masih Butuh Hero Khususus Demonic Beast Battle Nithok Yang Kita Tunggu Aja Karena Freya Ini Cuman Model Ini Doang Apa Oleh Relic Semoga Ada Lagi Karena Ini Conten Endgame Susah Banget Nah Kayak Jadi Itu Untuk Panduan Gue Untuk Dari Floor 1 Dan Floor 2 Nithok Jadi Untuk Video Kali Ini Cukup Sampai Sini Semoga Kalian Paham Yang Tadi Gue Jelasin Kalau Tanyakan Di Kolom Komentar Nanti Kalau Tahu Gue Jawab Jadi Untuk Video Kali Ini Cukup Sampai Sini Terima Kasih Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Lonten Agar Kalian Ketinggalan Update Oke Sampai Jumpa Di Next Game Berikut Salam Grand Cross Oke Jadi Disini Gue Pengen Kasih Informasi Sedikit Buat Kalian Yang Ingin Cari Akun 7DS Sesuai Karakter Impian Kalian Kalian Bisa Datang Kelapak Instagram Gue 7DS Underscore Akun Dot ID Disini Banyak Bermacam Akun Yang Dijual Maupun Akun Harga Ataupun Yang Lumayan Bagus Terus Akun Ini Terdiri Dari Star Game Terus Mid Game Sama End Game Ataupun Timbunan Bermacam Macam Tinggal Kalian Tinggal Klik Aja Sudah Ada 81 Posting Untuk Saat Ini Terus Untuk Bagi Kalian Yang Ingin Beli Disini Bakalan Aman Karena Di Posting Ini Gue Akun Itu Rata Rata Banyak Yang Via Login Code Only Atau Cuman Via Code Atau Yang Bisa Disebut Belom Dibin Sama Sekali Kalau Misalnya Ada Akun Yang Sudah Dibin Itu Bakalan Dikasih Juga Akun Contohnya Seperti Ini Dia Sudah Di Google Play Sudah Dibin Ini Bakalan Dikasih Juga Kalau Misalnya Tidak Dikasih Itu Biasanya Tidak Bakalan Gue Terima Untuk Diposting Jadi Disini Lumayan Aman Untuk Masalah Transaksi Juga Misalnya Kalian Kurang Terpercaya Sama Penjualnya Kalian Bisa Menggunakan Jasa Rock Ber Di Gue Kalian Tinggal PM Melalui Instagram Untuk Cara Rock Ber Kalian Bisa Lihat Disini Ada Cara Beli Akun Plus List Jasa Joki Dan Testimony Kalian Kalian Bisa Dilihat List Contoh Disini Ada Narrow Akun Gue Selain Kalian Bisa Beli Akun 7DS Kalian Bisa Jual Akun 7DS Kalian Bagi Yang Sudah Bosan Main 7DS GC Kalian Yang Sudah Mau Pensi Bisa Jual Atau Titip Di Lapak Gue Dengan Biaya Posting Yang Sangat Murah Nanti Ada Paketan Kalian Tinggal PM Saja Bagi Kalian Yang Ingin Jual Akun Kalian